Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menjadi warga kehormatan adat Lampung. Ganjar dinilai sebagai sosok pemimpin yang punya kepedulian pada pelestarian adat dan kebudayaan Nusantara. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo didapuk menjadi warga kehormatan adat Lampung. Ini terjadi ketika Ganjar menghadiri acara gebiar budaya dalam safari politik di lapangan Nambah Dadi, Kabupaten Lampung Tengah. Ganjar dikalungi selendang tapis oleh tokoh budaya, tokoh adat, dan pegiat seni. Disematkannya selendang tapis menjadi simbol diterimanya Ganjar sebagai warga kehormatan adat Lampung. Ganjar dinilai sebagai sosok pemimpin yang punya kepedulian tinggi pada pelestarian adat dan kebudayaan Nusantara. Ini surprise buat saya karena tadi janjinya saya hanya mengunjungi kelompok masyarakat. Ternyata mereka membuat acara dadakan dan ternyata ramenya luar biasa. Sanggar-sanggar semuanya didatangkan, anak-anak menari. Ya saya merasa terhormat saja. Terima kasih banyak warga yang mereka peduli sama seni budaya dan ini diteruskan kepada anak-anak kita. Sekarang ditunjukkan kepada masyarakat. Ternyata yang begini menghibur masyarakat menjadi bahagia. Ganjar pun mengapresiasi para tokoh budaya, adat, dan pegiat budaya yang terus menjaga kepribadian Indonesia. Dari Lampung Tengah, Lampung, Pujian Cah, TV One, mengabarkan. Bapak Semar Sona dan juga ada... Bapak Semar Sona dan juga ada... Bapak Semar Sona dan juga ada...